Hai balik lagi di Biotomotif channel yang membahas informasi sebetar otomotif sebagai pasar otomotif terbesar di dunia China menjadi tempat banyak pabrikan mobil menghadirkan model baru termasuk kendaraan listrik apalagi pada segmen city car yang memiliki banyak peminat di Indonesia seperti mobil yang dihadirkan oleh BYD ini hatchback kecil 5 pintu ini bahkan banyak menarik perhatian dan laku terjual sebanyak 10.000 unit hanya dalam waktu satu hari saja penasaran kira-kira apa sih yang membuat mobil ini laris banget di video kali ini kita akan bahas namun sebelum lanjut ke videonya ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini follow juga Instagram kita di at betitik otomotif cia untuk update-an terbaru lainnya pula kalau udah yuk kita masuk ke videonya BYD atau BYD Seagull merupakan kendaraan terbaru dari Ocean BYD yang juga mencakup sedan eksekutif Compact Seal dan MPV Dolphin. BYD sendiri awal peruncurannya Seagull berhasil menjual sebanyak 10.000 unit dan menyumbang sekitar 12% dari total keseluruhan penjualan mereka saat itu. BYD Seagull juga menghadapi persaingan dari dua saingan utama di pasar China salah satunya ialah Wuling Bingo yang diproduksi oleh perusahaan patungan GM SGMW. Secara tampilan hatchback dari BYD ini terlihat simpel namun diikuti dengan aksen-aksen tajam di beberapa sisi. Pada bagian depan mobil ini memiliki lampu tajam dengan DRL yang berbentuk jeter gencang yang sekilas laiknya lampu Lamborghini. Terdapat garis yang menghubungkan kedua lampu dan juga tulisan BYD pada bagian tengah. Sedangkan untuk bagian bawah terdapat bumper berwarna hitam diikuti garikan taris pada sisi luar dari bumper tersebut. Beralih ke bagian samping terdapat aksen hitam di bagian bawah yang mengikuti alur bodi mobil. Pilar berwarna hitam dan didesain floating. Pada bagian atasnya terdapat spoiler untuk menguatkan kesan sporty dan menunjang penampilannya menggunakan velek allow to tone berdesain paling lima. Untuk bagian belakang BYD Seagull memiliki lampu yang lurus dimana terhubung antara sisi kanan dan kiri. Secara keseluruhan bagian belakangnya ini juga simpel diikuti bumper bagian bawah yang memiliki desain sama laiknya bumper depan. Terkait dimensi mobil ini memiliki panjang 3780, lebar 1715 dan tinggi 1540 mm, serta jarak sumber roda berukuran 2500 mm. Masuk ke interior, mobil ini menawarkan kabin dengan desain mewah, simpel dan futuristik, layaknya mobil listrik pada umumnya. Pada bagian tengah terdapat layar infotainment cukup besar berukuran 10 inch yang bisa di adjust baik dalam bentukan horizontal maupun vertikal. Layar ini mendukung banyak fitur seperti voice assistant, bluetooth, radio, musik, cuaca dan masih banyak lagi. Beralik ke bagian bawah layar terdapat beberapa tombol akses pengaturan mobil yang dengan mudah untuk diakses. Sedangkan untuk layar info, BYD menyediakan ukuran 7 inch untuk pengemudi dan letaknya simple serta didesain floating, layaknya layar infotainment yang dimiliki. Setir yang digunakan juga cukup lebar dengan tombol start atau stop engine pada bagian belakang. BYD Seagull juga menyediakan fitur wireless charging, ventilasi AC dan beberapa tempat penyimpanan di tengah, tepat di samping pengemudi. Untuk dashboard, mobil ini menggunakan perpaduan dua warna menarik dan tentunya dengan material berkualitas. Mengenai jok, BYD juga menyediakan desain mewah dengan bentukan simple melalui perpaduan dua warna yang dimiliki. Sedangkan untuk penumpang, mobil ini menawarkan ruang yang masih cukup luas dan tentunya nyaman digunakan saat berpergian. Untuk bagian belakang, BYD Seagull juga masih menyediakan bagasi dengan kapasitas 24 liter yang dapat dimanfaatkan untuk menampung barang sesuai kebutuhan. Terkait dapur pacu, mobil ini akan menggunakan dua opsi baterai yakni 30 kWh dan 38 kWh, yang masing-masing diklaim dapat menempuh jarak hingga 305 km dan 405 km. Kemudian untuk motor listriknya juga terdapat dua pilihan, yaitu motor listrik yang dapat menghasilkan tenaga 74 HP dan 94 HP untuk opsi baterai kedua. Ada pun untuk keduanya juga sudah mendukung pengecasan cepat arus DC dengan klaim pengisian hingga 80% dalam waktu 30 menit saja. Seagull merupakan mobil listrik yang dibangun atas e-platform 3.0 milik BYD yang menjadi mobil perdana mengadopsi baterai sodium ion berbuatan BYD sendiri. Bicara soal harga, BYD Seagull berada di posisi di bawah hatchback BYD Dolphin yang saat ini merupakan mobil terlaris di China dengan penjualan 20.000 hingga 30.000 unit per bulannya. Sebagai produsen mobil listrik terkemuka di China, BYD memperkenalkan mobil listrik Cycle sebagai mobilitas yang lebih ramah lingkungan dan harga untuk mobil ini start dari 78.000 yuan atau setara dengan 170 juta rupiah. Mobil BYD sendiri diproyeksikan akan masuk ke pasar Indonesia. Hal ini disinyalir dengan penandatangan nota MOU antara Indonesia dengan BYD di China pada bulan Mei lalu. Menarik untuk dinantikan langkah selanjutnya dari BYD Seagull ini. Nah itu dia, salah satu hatchback terlaris yang bahkan sehari bisa terjual 10.000 unit dari BYD Seagull. Bagaimana tanggapan kalian dengan mobil yang satu ini? Coba kasih tau kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi sebetar otomotif lainnya. Follow juga Instagram kita di adbetitik otomotifcia untuk update terbaru lainnya pula. Kami pamit undur diri dan salam otomotif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!